Polri membantah jika rekaman kamera pengawas yang baru ditemukan merupakan CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo. Selain itu, rencananya Polri bersama sejumlah ahli forensik akan menggelar otopsi ulang jenazah Brigadir J di Jambi, Rabu depan. Polomik matinya kamera pengintai atau CCTV dalam kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propan Nonaktif Irjen Paul Verdi Sambo terus bergulir. Kepala Divisi Umas Polri Irjen Paul Deddy Prasetyo menjelaskan jika CCTV yang baru ditemukan oleh tim penyidik dalam kasus ini merupakan perekaman CCTV dari sekitar TKP, bukan yang berada di dalam rumah dinas Irjen Paul Verdi Sambo. Selain itu CCTV yang ditemukan juga CCTV dari sepanjang jalur Magelang hingga Jakarta. Untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk, ya kalibrasi untuk mencocokkan aktunya. Karena waktu yang ada CCTV dengan real time harus sama. Usai gelaran para rekonstruksi di rumah dinas Irjen Paul Verdi Sambo di Durantiga, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang, polisi akan melakukan eksumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J pada Rabu besok. Otopsi ulang akan dilakukan di Jambi dengan melibatkan sejumlah ahli forensik. Kemarin penyidik beserta dengan perhimpunan dokter forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga. Virtual, karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik. Dan kemudian sepakat untuk dilakukan eksumasi di hari Rabu di Jambi. Polri menjamin dalam proses eksumasi pihaknya akan bekerja secara transparan. Tim Liputan I News melaporkan.